Intro Ratusan atlet futsal terbaik se-Kota Malang hadir dalam acara peresmian Liga Futsal Kota Malang di SM Futsal Sudimoro. Setelah sebelumnya sempat vakum di 2018, kini kembali bergulir di bawah Komando Ketua AFK Kota Malang sekaligus penyelenggaraan acara Bagus Orton. Gelaran Liga Futsal Kota Malang resmi dibuka di hadapan ratusan atlet futsal Semalang Raya. Dari puluhan klub futsal pelajar Semalang Raya yang ikut dalam kompetisi ini, acara turut dihadiri oleh perwakilan dari Kota Malang Ketua BINPRES, KONI Hadi Susanto. Dalam sambutannya, Hadi mengatakan bahwa gelaran ini menjadi ajang atlet muda Kota Malang untuk menyalurkan bakat dan minat lewat kompetisi yang sehat dan kompetitif. Sehingga dapat terpantau dengan baik oleh KONI Kota Malang dalam proyeksi menuju Portrof 2025 mendatang agar lebih berprestasi. Salam Liga Futsal Kota Malang Salam Liga Futsal Kota Malang yang pagi hari ini Bahwa pertandingan pagi hari ini dan juga Liga Futsal Kota Malang ini merupakan ajang mencari bibit prestasi Futsal Kota Malang untuk persiapan kegianan Portrof di tahun 2025. Untuk itu, kami sangat berharap tunjuk tinggi berbaik, tidak perlu apa berantem tunjukkan prestasi kalian semuanya agar kami dapat mencari bibit-bibit yang baik. Tentunya, kami juga sangat berharap kegiatan ini menjadi tunjukkan kemampuan secara individu maupun secara kelompok yang nantinya dari PSSI maupun dari lembaga KONI akan mencari bibit-bibit Rutsal. Sementara itu, penyelenggara mengatakan bahwa program ini adalah bentuk program kerja AFK Kota Malang 2024 dalam pembinaan dan pemibitan atlet usia dini sebagai persiapan jelang Portrof ke-9. Si internalnya Futsal Kota Malang namanya Liga Futsal Kota Malang, notabene kita ada Liga Futsal Kota Malang itu terakhir 2018, terus ada lagi Liga lagi 2020, terus terakhir 2021. Kita ada Liga Futsal Kota Malang 2023, kita berada-ada Liga karena kita fokusnya ke Portrof, di Jember sama Nek Semarjo. Yang pertama saya ingin menghidupkan kembali, ini program kerjanya AFK mas, kita bareng-bareng AFK yang terbentuk kemarin, kita bareng-bareng ini adalah program kerjanya AFK di tahun 2024, Bahwa kita harus membuat Liga Futsal Kota Malang, dan itu liganya itu buat pembinaan dan pemibitan usia dini juga, karena di tahun 2025 nanti Kota Malang itu menjadi salah satu tuan rumah Portrof Jawa Timur yang kesempatan. Kedepan diharapkan akan berjalan seiringan dengan pembinaan atlet Putri Kota Malang. Targetnya Kota Malang mampu membawa pulang medali emas dari masing-masing kelas putra dan putri. Dari Kota Malang, Arista Newsport ATV melaporkan. Kota Malang, Arista Newsport ATV melaporkan.